Pemirsa sidang perkara dugaan suap dalam perizinan proyek Mekarta kembali digelar di pengadilan Tipikor Bandung. Dengan menghadirkan 8 saksi terkait pengurusan perizinan pembangunan Mekarta, terungkap ada aliran dana sebesar 1 miliar rupiah yang dibagikan ke pihak DPMPTSP Kabupaten Bekasi. 8 saksi yaitu Kadis DPMPTSP Dewi Tisnawati, Kabit Perizinan DPMPTSP Pemukap Bekasi Sukmawati Karna Hadiat, Staf Penerbitan DPMPTSP Pemukap Bekasi Mohamad Kasimin, PNS bernama Carwinda, Camat Babelan Kabupaten Bekasi Eni Mulyadi, Staf Bidang Tata Ruang Pembangunan DPMPTSP Ujang Tatang, Staf Pengelola Dokumen Perizinan Luki Widayaning, dan Asisten Tiga Bidang Umum Setda Pemukap Bekasi Suhub, dihadirkan dalam sidang kasus Mekarta. Mereka memberikan kesaksian dalam sidang terdakwa Billy Sindoro, Fitra Jaya Purnama, Henry Yasmen, dan Tar Yudi. Dewi mengatakan ada aliran uang dari pihak Mekarta kepada DPMPTSP. Uang tersebut digunakan untuk pengurusan SKPD dan IMB dengan nominal uang 1 miliar rupiah. Dewi membagi-bagikan uang 1 miliar kepada beberapa staf di DPMPTSP Pemukap Bekasi, dan 100 juta diberikan kepada Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin. Itu kan tadi memang pada saat pengurusan SKRD kan udah selesai tadi, kemudian ada pemberian 1 miliar tadi. Itu juga terligus, apa namanya, pengurusan IMB. Pemurusan PDT sebenarnya ada pemberian lagi, 90 ribu dolar. Nanti pada saat pemeriksaan menawal kamu. Itu ada 90 ribu dolar untuk? Untuk KADIS DPMP. Bili Sindoro dan ketiga terdakwa lainnya telah menyuap Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin, serta beberapa pejabat pemekat Bekasi dengan nominal uang mencapai 16,1 miliar rupiah dan 270 dolar Singapura. Dari uang yang maksud, ada 180 dolar, jadi kita lakukan itu. Pak KASIB ini melaporkan ada penyumat uang di dalam resisi. Saya tidak tahu persisinya dari siapa yang pemberikan hanya dari pihak BIPO, tapi yang pertama dengan KASIB ini saya tidak tahu. Apakah sebelum pemberian uang itu Pak Fidra, maupun siapa, semangnya ada datang ke uang saksi? Pak Fidra, maupun siapa, semangnya ada penyumat uang saksi? Tapi tidak ada reaksasi. Yuwana Kurniawan, Bandung TV